Intro Halo nama aku Fiat Albey, asal aku dari Jambi Aku mulai main kuceng itu sejak tamat SMA Jadi sebelum masuk kuliah itu aku ada ke Jakarta dulu Itu ada les, les kuceng Tapi dua tahun sejak pandemi itu sudah jarang banget Bukan jarang lagi sih gak pergi les lagi Karena aku pulang ke Jambi Kau adakah darahku Dengan performance aku kemarin Aku sebenarnya tidak terlalu puas dengan hasilnya kemarin itu Karena gak perfect Dan sebenarnya aku ingin banget bisa dikenal sebagai anak muda Yang bermain alat musik tradisional Tapi menggunakan lagu-lagu yang anak-anak muda juga Jadi pendekatannya dekat dengan anak muda Aku ingin menjadi mimpi indah Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu Aku ingin menjadi sesuatu yang membuat Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa dikenal sebagai hati Sayang Tuhan lah, kau selalu anggap Hanya dirimu yang bisa Membuatku tenang Tanpa hidimu Aku merasa hilang Harus ini Kau seperti nyanyian Dalam hatiku yang memanggil Kuamu Seperti udara yang kuolah Kau selalu ada Kuamu 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 Vian Dari Jambi Jadi manggilnya itu Vian gitu ya Vian iya So Vian kamu sudah cukup puas dengan penampilan kamu malam hari ini Puas Puas Yakin puas Yakin Tapi apakah bisa memuaskan para juri Kita enggak tahu Silahkan Diko Buje Vian saya mau tanya dulu kamu tuh sebelum ikut IMB memang suka perform atau enggak Iya aku dari umur 3 tahun sudah lomba nyanyi Lomba nyanyi Perform di restoran perform gitu atau enggak Biasanya ada di acara nikahan acara pemerintah Acara pemerintah acara pernikahan Oke gini saya enggak bisa komen suara kamu karena bukan Rana saya mengkomen suara kamu But I love it Thank you so much Buat saya performance kamu lengkap banget Terima kasih Dan saya dari tadi begitu melihat kamu perform tadi dibandingkan dengan yang lainnya Kali ini saya dapat banget gitu Saya enggak tahu suara kamu ya biar-biar nanti cinta yang ngomong atau Radit kan nih paham sekali ya Iya paham paham Vokal kan dia paham sekali Aku setuju dan enggak setuju Oke kenapa kalian berdua selalu Kenapa ya Aku setujunya karena You know emang ada sesuatu yang menarik dari kamu And you look so beautiful tonight Thank you cinta Aku akan membiarkan nanti Kak Igun yang ngomentarin baju kamu Tapi personally kalau aku suka banget Tapi sekarang kita ngomongin performance kamu ya Tadi aku sempat nervous sekali waktu kamu Kamu sedang nyanyi sambil mainin guzengnya itu Karena menurut aku suara whispering voice kamu hampir tertutup instrumen-instrumen lain Dan aku sempat mikir oh my god apakah mungkin Dia mempunyai kelemahan di nyanyi dan memang lebih bagus main instrumen Tapi Kamu tertolong saat kamu berdiri Dan disitulah akhirnya aku melihat kualitas suara kamu yang ternyata sangat baik Thank you cinta Thank you so much So overall memang performance kamu bagus dan kamu keliatan cantik di stage tadi Tapi kamu harus hati-hati Karena yang milih kamu malam ini kan penonton kan Ya Dan kalau kamu mau mengambil risk seperti tadi Dimana awalnya sangat shaky dan kurang bagus You know mungkin penonton gak se memaafkan kita Ya Okay But your vocals turns out to be amazing Thank you cinta Apalagi di ending kita semua tepuk tangan Tadi juri-juri gak ada yang tepuk tangan loh waktu yang lain perform Thank you so much Kecuali aku ya because I'm nice Okay okay Jadi sebenarnya Sebenarnya komentar kamu sama Deddy Kobuzio itu sama aja Udah kebaca patternnya belum Jadi kalau gue komentar dia gak setuju terus dia terangin padahal itu intinya begitu Jadi dibilang gak ada kesalahannya gak ada flawnya Saya gak bilang gak ada salahnya orang saya bilang jelas vokalnya saja Halo Ya oke oke baik terima kasih banyak Ya terima kasih Di WA aja Ya oke silahkan Ya dari sisi Radit yang juga seorang penyanyi silahkan Oh iya penyanyi Nyanyi kamar mandi sendiri ya Jadi kalau aku sih ngeliat itu sebagai penampil ya Karena aku kan awam banget ya nyanyi gak ngerti sama sekali Tapi saya ngeliat bahwa apa yang di hadirkan tadi ya Kalau gue disuruh bayar sih gue mau-mau aja gitu Karena kualitasnya udah seperti itu gitu Boong banget Lah ya ampun orang Ini kan apa Ini orang keluar rumah aja gak pernah kok Kalau disuruh bayar nonton dari mana Bayar online Radio tiket online lewat zoom Iya bisa bisa Tapi ya kalau aku satu catatan aja ya Ini gak tau boleh diambil masukan atau enggak terserah deh Karena saya ngeliat jangan-jangan si instrumen kamu itu malah justru ngebebani kamu gitu Karena bener kata cinta di depan itu kamu terlihat apa ya kurang baik gitu Tapi begitu kamu berdiri nyanyi langsung itu keren banget Jadi aku hanya bertanya-tanya apakah itu hanya sebagai pelengkap atau pemanis atau cuman gimmick aja Karena dia menutupi kebaikan kamu yang sebenernya kalau menurut saya sih gitu Gitu aja sih Tapi sebenarnya alat itu kan kalau buat kamu kan itu jualan bareng ya Kenapa kamu bisa hadir di kawinan-kawinan karena dia tuh setau aku dia nyanyi lagu Mandarin Nah salah satu lagu Mandarin yang aku suka itu judulnya Vian Gimana coba bunyi suara kamu yang sering lomba nyanyi lagu Mandarin coba tolong di Coba gimana Igun Vian Vian kamu cantik sekali Vian glamor sekali Dibandingin kemaren yang mau ala-ala seriosa Pake juba-juba apose-apose Kamu simple gitu looknya kayak angelic-angelic gitu Tapi ini adalah definisi mewah versi saya Jadi ini kalau kamu di atas panggung kawinan Ini kamu bajunya cantik, orangnya cantik, mainnya bagus Paket komplit untuk bisa dijual di dunia entertainment Jadi aku suka pertahankan itu Thank you Ya Jadi kamu ada berdiri kamu bisa kamu begini kamu kasih lihat draperning di tangannya Kamu ada sedikit goyang sehingga bajunya tuh looknya terlihat juga sepatunya Aduh cakep deh Thank you Lu kalau kata gue orang ngomong lu orang cakep punya deh Lu orang cakep punya Lu gue suka banget deh mak lu punya daya deh Vian dari Jambi ya Oke sekarang giliran kamu minta dukungan lagi dari pemirsa yang menyaksikan Supaya nama kamu menjadi dua peserta yang bisa lolos ke babak berikutnya Silahkan Vian Baiklah Lu dudukan aku mau minta dukungan lagi ya Mau aku yang minta dukungan buat kamu Boleh? Boleh Oke ya karena dia lagi tegang Jangan lupa dukung Vian caranya buka insertlive.com slash imb cari wajah dan nama Vian klik tombol vote atau bisa scan apa? Scan di QR code yang ada di bawah sini Ya atau di aplikasi insertlive ya It's okay Vian santai ya Yang penting suara kamu bisa dapat yang banyak dari pemirsa di rumah Thank you Terima kasih banyak Vian kamu peserta kelima Artinya pemirsa kita masih menyisakan satu peserta terakhir yang berasal dari Lamongan Siapakah dia dan seperti apa penampilannya tetap di Eliminasi Grup Indonesia Mencari Bakat 2021 Terima kasih banyak Vian 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 Terima kasih banyak Vian